Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Auli Hafizah Disini saya sedang bersama dengan Kak Putri Sapriyana Saya akan membuat video podcast Yang dimana untuk memenuhi tugas dari kuliah kerja nyata Kami kan udah tau nama Kak Putri Sapriyana Tapi ini sekarang kami udah tau Kakak emang berasal dari alur dua ini Atau Kakak dari luar sudah kemarin? Kakak memang aslinya dari langsa Cuman dulunya di Sidorjo pindahnya sekarang ke alur dua Netapnya di alur dua Oh berarti emang asli langsa ya kan? Iya asli langsa Ini kan usaha Kakak Put My Food Di usaha Kakak ini Kakak jual apa aja sih Kak? Di usaha Put My Food Kakak menjualnya bukan hanya mangrove Namun dalam usaha kita harus ada namanya ciri kak Jadi ciri kaknya mangrove Namun selain mangrove maka ada jualan Brownies dan decoration cake Untuk yang mangrove nya kakak ada Kupi mangrove, peyek mangrove dan buci mangrove Atau momang Iya Berarti dari awalnya itu kakak enggak jual ini aja? Enggak Kalau mangrove ini baru enam bulan terjadi Tapi kalau mungkin yang selain mangrove kayak jual brownies Aku pun decoration cake itu lima tahun belakang kakak udah mulai jualannya Kenapa kakak pilih usaha dekorasi cake, jual brownies sama yang mangrove ini? Karena ya kakak setelah kakak selama jalan minggu usaha lima tahun Itu kayaknya kakak enggak dilirik oleh orang-orang pemerintah Atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi untuk mensupport lagi usaha kakak Nah karena dulu kan jualnya cuma brownies, decoration, kayak enggak ada ciri khas yang mencirikan kota langsa Nah jadi kakak berpikir-pikir, oh ternyata air panjang langsa itu mangrove Apasnya kita buat dari mangrove pikiranlah untuk buat kuliner Karena pastinya setiap ada wisatawan datang Ataupun ada orang dari luar datang mampir ke hutan mangrove Mereka oleh-olehnya apa? Enggak mungkin dong Oleh-olehnya itu batang mangrove ataupun arang mangrove Pastinya kan yang bisa dinikmati langsung sama keluarganya di sana Jadi ada kakak ketikiran untuk buat kuliner dari mangrove Momang, peye, dan kumpi mangrove Mangrovenya itu apa ini kak ini? Karena kakak ini terdiri dari 3 produk ya Kalau untuk momang kakak pakai tepung mangrovenya Tepung mangrove ini kakak olah dari buah mangrove jenis lindur Kemudian dijadikan tepung yang mana tepungnya ini kakak gunakan untuk buat mochi Ataupun momang mochi mangrove Kemudian yang kedua ada peye mangrove Peye mangrove maka enggak gunakan tepungnya Tapi kakak gunakan daunnya Daun jerujunya Kalau untuk peye mangrove kakak gunakan daun jerujunya Ini daun mangrove Nah, daun mangrove ini kan berburi Tapi enggak ada nyakitin hati Hanya nyakitin hangat tapi bisa membawa kita ke penghasilan Nanti durinya ini kita buang Kemudian kita blender masukin sari daun jerujunya ke dalam peye mangrove dan sebagiannya diiris-iris Untuk kalau dulu kan orang pakai daun jerujunya apa ya Tapi kakak pakai daun mangrove untuk irisannya dan untuk saringnya Sehingga kayaknya itu jadi kesannya warna hijau Gara-gara daunnya itu sendiri Nah, yang ketiga ada kulpi mangrove Kalau kulpi mangrove ini kepanjangan kulit lumpia di dalamnya ada coklat sama daun mangrovenya tadi Oh, dan mangrove ini juga kakak pakai daun Iya, pakai daun Itu digoreng abis itu, kak? Iya, digoreng Jadi rasanya kayak crunchy, crunchy, coklat Tapi kalau peye lebih ke orang tua, kaknya Cuma kalau kulpi ini lebih ke anak-anak milihnya Kakak kan menjalani usaha ini dari lima tahun yang lalu, kak? Berarti selama kakak kuliah, kan kakak udah menipuni usaha ini, kak? Itu kakak waktu kuliah berarti kan sibuk Kakak melibatkan siapa aja di dalam usaha ini? Kakak melibatkan keluarga, karena tanpa keluarga juga kakak gak bakalan bisa ya Karena hidup itu kita makhluk sosial, kita gak bisa hidup dengannya sendiri Jadi kakak manfaatkan adik kakak, mama kakak, ayah kakak, dan kakak ya Kalau adik kakak, nanti kalau kakak lagi ke kampus, dia yang handle di rumahnya Namun kalau ayah kakak, sering kakak aja untuk nganterin gue Kalau mama kakak, sering kakak aja di dapur kayak gitu Kalau ini kak, bahan-bahan untuk buat yang tadi kayak daun gue lindur itu kakak kutip sendiri di mangrovenya atau beli? Kalau dulunya sih kakak masih mutip-mutip naibu sama ada partner kakak, namanya kak Nanda Peloni Tapi kakak tuh sering mutip-mutip naibu gitu Lalu setelah kakak pikir-pikir itu kan, kayak membuang waktu kita, terus kita ke papar sinar matahari rasanya Tepat capek skincare-an, tiba-tiba udah hitung lagi ke orang lain Nah, habis itu kakak kepikiran untuk jalin kerjasama sama orang tambak Dan Alhamdulillah, orang tambahnya juga dapat penghasilan dan kakak juga dapat sesuatu dari dia Kakak pesen daun yuruju sama beliau, kakak pesen buah lindur juga sama orang tambak Profesional, ada harga tersendiri Berarti kakak kan belum jadi dari orang tambak? Kakak belum lagi dengan rekrut karyawan? Kakak belum rekrut karyawan, belum pernah ketikiran sih rekrut karyawan Tapi hanya kakak pakai karyawan kakak di saat hari-hari Idul Fitri sama hari PGRI Selebih itu kakak masih bisa atasi sama keluar Oh, itu kakak rekrutnya kan misalnya orderan lagi banyak karyanya gitu Lagi banyak-banyaknya, kakak mau puasa kan tuh pernah lagi puasa ya Itu harus rekrut karyawan, kakak juga gak sanggup gitu ya Itu kok biasanya kalo bulan puasa yang banyak dipesan sama orang apa aja? Banyaknya mochi, mochi mangrove sama PGRI Itu udah, kalo PGRI sekarang Alhamdulillah udah mulai ada yang kip ya Dari sekarang udah ada 3 piluan Semoga nanti udah sampe mau dekat-dekat lebaran tuh udah Pokoknya kak udah mulai nyakit-nyakit sekarang tuh lebaran gitu Terus kak ini produk-produk kakak ya? Belum di sumber-sumber ini kakak pasarkan ini minta majak? Selain di gerai kakak, kakak ada pasarkan di Tuku Adirata dan kakak Dan kemudian kakak juga ada pasarkan di media sosial Kita dunia digital, gak mungkin lo kita gak gunain namanya handphone sebagai ladang penghasilan Ada IG kakak itu put my food Kemudian kakak pake Facebook putri Sapriyana dan tiktok juga put my food Disitu kakak jualan juga Berarti semua media sosial tuh kakak mempunyai? Kakak mempunyai? Mpunyai? 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 Mpunyai tuh momennya tuh belum Kakak pengen lebih dikenal oleh orang-orang luar dari wangsa Mungkin belum ya Belum dengan buka cabang tapi kakak dengan ikut pameran-pameran keluarga Kakak ketika ada orang ngajak pameran-pameran tuh bagaimana ya? Kakak ketika ada orang ngajak pameran-pameran tuh bajar ya Kakak ketika ada orang ngajak pameran, liat lagi Kalau pameran di kampus tipe jangan ikut Kenapa? Kalau pameran di kampus target yang nanti nyusuri pameran itu hanya mahasiswa atau dosen-dosen Kalau mahasiswa dan dosen-dosen kita bisa promosi lewat social media Tapi kalau kita ikut pamerannya di luar langsa Ataupun di dalam langsa Tapi pengunjungnya itu seperti orang-orang yang berkedudukan Akan men-support usaha kita Contohnya kemarin kakak ada ikut pameran persemian menara mangrove Itu yang datang Pak Sandiaga Uno Dan Alhamdulillah Pak Sandi juga terkejut melihat Oh ada ya kuliner dari pokok bangga yang langsung bisa dimakan Misalnya kan cuma ada arang ya Arang dari mangrove itu kan gak bisa langsung dimakan Tapi ya Pak Sandi ketika kamu mau emang ya Kamu gak ada emang makannya Nah insya Allah belum mengepak Dan Alhamdulillah kemarin waktu persemian menara mangrove Bulan kuasa jadi Jadi Bapak Sandiaga Uno hanya membeli dan membawa pulang ke rumah Atau ada orang Alhamdulillah Kejalanannya ada kakak Kejalanan kakak Kejalanan usaha Terus secara kakak atasinya itu Kejalanannya memang banyak Yang pertama waktu ketika kakak lagi nyusun skipsi itu Kejalanannya luar biasa kakak Kali bisa memanage Karena kakak tersebut itu adalah Biaya ya Kadang-kadang kan kalau ada orang yang pesennya banyak Tapi mereka gak mau panggil Nah itu kakak harus cancel Karena kakak gak mau ada penipuan Karena pernah kejadian Mereka berpengar banyak banget Tapi gak mau banjar Dan akhirnya kakak terima Karena tergiur dengan Uang yang dia pada tadi nanti Ujungnya apa? Ujungnya handphone yang gak Enggak aktif Ya hanya kakak di volkir Sejamannya kakak rugi gitu kan Nah tapi mulai sekarang kak Udah jadi pengalaman Untuk banjar ketika ada Kemasanan lebih dari 500 kakak Berarti Maka gak 24 jam Menerima orang depan Enggak Kalau mereka pesannya hari ini Sampai malam Itu masih bisa kakak buat untuk esoknya Nah itu yang produk Yang basa-basa aja Tapi kalau produk kering Selalu ready Pesan hari ini Untuk hari ini juga Pastinya ada Berarti yang PO itu Untuk yang basa aja Iya untuk yang basa aja Terus kak ini kan Kemasannya Kemasan-kemasan ini kakak Desain sendiri Untuk desainnya Desainnya sendiri Tapi kalau untuk yang Sablon ini kan Nyablon ya Kalau nyablon ini kakak Pakai Makanya Shopee Shopee itu kita tinggal Isi formatnya Ini langsung di Sablon Ini ngaruh gak sih kak Kemasan ini ke penjualan Kakak kayak Minat orang Yang beli Pastinya ngaruh Yang semakin Sama kayak Yang semakin cantinya Seorang perempuan juga Pasti akan semakin menarik Sama kayak kemasan Semakin bagus Kemasan kita Itu juga akan Semakin menambah onset Kemasan atau pekerjaan ini Menjadi nilai tambah Dan menjadi daya tarik Serta membangun Kepercayaan kepada Selangga Kalau akan Dalaman nih Menjalanan usaha Kalau udah Berhasil sampai Titik ini Kan udah Berhasil Kan udah Udah Berhasil lagi Kekalangan Masih Kekalangan 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 Dalam Usaha kakak ini Targetnya Ada Kekalangan Kekalangan Target itu sebenarnya Nggak boleh Disebutin ya Cuman Target-target yang Udah Ada Kekalangan 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 Sand Terima Akalangan Kekalangan langsung yang ber-pack ya, langsung yang ber-paper bag dan kalau pemerintah order untuk oleh-oleh itu lumayan target esok juga pesanan pemerintah kalau keluar kota, harus pakai oleh-oleh anak lantai itu kan yang sudah kata capai sekarang kalau yang untuk kedepannya untuk kedepannya itu masih selitasi karena kata-kata gini orang, kata gak mau umbar-umbar tapi belum tercapai itu kata masih bilang maaf jadi itu bencana kakak sendiri terus tipsnya untuk kakak kan waktu jadi mahasiswa udah menjalankan saha udah bisa berpenghasilan sendiri boleh kakak pasif untuk mahasiswa-mahasiswa biar berani untuk memulai bisnis? tipsnya, tips ataupun motivasi yang motivasi kakak sih untuk mahasiswa ataupun yang bukan mahasiswa yang masih duduk-duduk-duduk pastinya kita semua punya waktu uang mahasiswa itu juga pasti juga punya waktu uang kakak cuman pengen dirang kita tuh masih muda kita masih punya orang tua kemudian ekonomi kita juga masih mensifisi silahkan berlira usaha kerjakan berlira usaha ketika kita lagi kepepet uang kepepet uang disitulah baru korek uang itu gak akan berakhir jadi mulai dari sekarang lipis produk apa sih yang pengen kita manfaatkan yang kita jual dan kita pasangkan ke orang-orang jangan jadi milenial yang berbahan tapi milenial yang membawa berbahan cari karya kita, cari bakat kita pasti semua orang punya bakat dari bakat itu coba digali-gali masuk ke penghasilan dari penghasilan semua harus ke kantong kita juga jangan merepotnya orang tua kan tapi bisa membahagikan orang tua jadilah milenial yang bawa perubahan dan kaya akan karya bukan banyak bayar oke guys itu tadi dari kakak dari kak putri sakriana sekian podcast dari kami berdua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati